Hai conference, yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah conference, di soal ini itu ada data ekstra kurikuler anak kelas 6, kemudian kita diminta menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Oke conference, jadi tabel itu adalah cara penyajian data dalam susunan baris dan kolom, karena disini datanya tentang ekstra kurikuler dari anak kelas 6, berarti tabelnya itu conference ada 2 kolom. Jadi ada kolom ekstra kurikuler dan ada kolom banyak siswa. Nah sekarang conference untuk mengisi baris dan kolom pada tabelnya itu, kita akan lihat dari datanya mulai dari ekstra kurikuler yang pertama nih conference. Yang pertama itu adalah olahraga ya conference, berarti di kolom ekstra kurikuler kita isikan olahraga, kemudian karena yang mengikutinya 15 anak, di kolom banyak siswa kita isi dengan 15. Selanjutnya conference, ekstra kurikuler yang kedua itu adalah seni tari, jadi di kolomnya kita isi dengan seni tari, kemudian yang mengikuti itu 10 anak, berarti di kolom banyak siswa kita isikan 10. Nah hal yang sama conference, untuk ekstra kurikuler yang ketiga itu seni lukis, jadi kita isikan nih di tabelnya seni lukis, yang mengikutinya ada 20 anak, berarti kita isi pada kolom banyak siswa, itu 20. Kemudian untuk seni musik, kita isikan ya di tabelnya seni musik, yang mengikuti 5 anak, jadi kita isikan angka 5. Dan yang terakhir conference, itu ada drum band, kita isikan lagi di tabelnya drum band, kemudian yang mengikuti 10 anak, berarti di kolom banyak siswanya kita isikan 10. Nah jadi, tabel data ekstra kurikuler anak kelas 6 itu seperti ini conference. Oke conference, kita sudah berhasil ya membuat tabel dari datanya, berarti soalnya sudah selesai kita kerjakan, nah conference tetap semangat belajar ya. a... &